Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in wa'ala umurid dunia wad-din Wa'ala alihi wa suhbihi ajma'in amabat Teman-teman sekalian Kita bertemu lagi dalam acara yang sama Tapi dengan tema yang berbeda Yaitu tema Lisanmu syurga neragam Allah begitu banyak menciptakan kita Dengan banyak sekali kenikmatan Banyak sekali kenikmatan Salah satunya adalah Nikmat berbicara dengan lisan Berbicara dengan lisan adalah Suatu nikmat yang Sangat luar biasa Coba kita bayangkan Orang-orang yang di luar sana Yang tidak bisa berbicara dengan lisannya Bagaimana nasib mereka Renungkambah Cara kita bersyukur Cara kita bersyukur Kepada Allah mengenai lisan ini Adalah dengan cara menjaga lisan kita Allah menjelaskan dalam firmannya Dalam surat Al-Balat Ayat 8-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alamna ja'allahu anayin Walisana wa syafatayin Yang artinya Bukankah kami menjadikan Dua buah mata Dan dua buah bibir Lalu Allah juga menjelaskan Dalam surat Al-Rahman ayat 3-4 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dia menciptakan manusia Mengajarinya berbicara Jadi dapat kita tarik kesibuan Bahwa Allah menciptakan kita dengan lisan Untuk mengajari kita berbicara Mengajari kita untuk mengontrol berbicara Mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik Teman-teman sekalian Mari kita lihat Pendelasan Rasulullah mengenai lisan ini Menurut sebuah riwayat Dahulu terada seseorang yang mendatangi Rasulullah Dan bertanya Ya Rasulullah Sesuatu apa yang terbanyak yang membuat manusia masuk ke dalam surga Rasul pun menjawab Takwa kepada Allah Dan akhlak yang mulia Seseorang itu pun bertanya kembali Karena jawabannya belum puas Ya Rasulullah Sesuatu apa yang terbanyak yang membuat manusia masuk ke dalam neraka Rasulullah pun menjawab Lisanmu dan kemaluanmu Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karena diriku Maka aku akan menjamin surga baginya Itu sabda Rasulullah Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga lisan Banyak sekali penyalahgunaan lisan yang berada di masyarakat Contohnya Ghibah Fitnah Namimah Atau adudomba dan lain-lain Pada poin ghibah Ini kita banyak temui sekarang itu pada diri seorang wanita Karena apa? Karena seorang wanita itu lebih cenderung mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu Penting bagi kita untuk menjaga lisan ini Penting bagi kita untuk mengontrol perkataan kita Agar kita selamat dalam dunia dan akhirat Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan Bilahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton